Di sini mana nih, berikan? Ya, untuk pagi ini, seperti biasa saya berada di jalan Diponegoro, tepatnya di depan SMK Katolik Muktiasa Endeng. Arus lalu lintas yang terpantau seperti apa? Ya, untuk pagi ini, untuk jam saat ini, terpantau sangat ramai dan namun lancar. Karena berdapatan dengan anak sekolah berwajar ke sekolah, sehingga untuk volume kendaraan, terutama roda 2 itu, sangat ramai di sepanjang jalan Ponegoro, begitu juga di sepanjang jalan Kelimutu, yang melewati depan sekolah itu, arus lalu lintas sangat ramai, namun semuanya berjalan ke lancar. Karena di setiap sekolah di Kota Endeng, terdapat anggota Kota Endeng, sehingga sekolah pun ramai, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk pagi ini, rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian pagi ini, yang menggunakan sepeda motor, sekali lagi terima kasih, karena semuanya rata-rata sudah menggunakan helm. Untuk itu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Ibu masyarakat Kota Endeng, karena semua itu berkaitan dengan keselamatan Bapak-Ibu apabila berkendara di jalan. Kemudian kami tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian, apabila melewati depan sekolah yang terdapat sebera cross-nya di sana. Bapak-Ibu perlu untuk mengurangi kesepatannya. Batas masing-masing adalah 40 km per jam apabila berkendara di dalam kota. Dan juga Bapak-Ibu perlu hati-hati apabila melewati sebera cross yang di depan sekolah, karena di sana tempat penyeberan kaki, terutama untuk anak-anak sekolah dan guru. Kemudian kami tetap mengingatkan kepada Bapak-Ibu apabila menggunakan helm setor, berarti Bapak-Ibu selalu wajib hukumnya untuk menggunakan helm, baik itu helm depan untuk teman darah maupun helm belakang untuk penumpangnya. Kemudian Bapak-Ibu yang menggunakan sepeda motor yang belum lengkap komponennya, kami tetap mengingatkan untuk melengkapi komponen-komponen di antaranya piang kiri-kanan, serta plat nomor kenyataan motor, karena semua itu memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian sekali dari tempat saya berada, di sini langsung terpantau ke arah simpang Apollo, di sana juga terlihat sangat ramai, namun berjalan dengan lancar karena dibantu dengan adanya traffic light. Kemudian dari sini juga terpantau langsung dari kesimpang pengpelajar, di sana juga terpantau ramai, tetapi semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sampai saat ini tetap memasuki peraturan lintas. Terima kasih yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati di jalan, tetap berhati-hati di jalan, menjaga batas kecepatannya, sehingga terhindar dari hal-hal yang sudah kita inginkan. Sekali lagi, selamat jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Baik, terima kasih Bricka Dunia untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, salam presisi. Baik, terima kasih kembali, selamat pagi, salam sehat dan salam presisi. Demikian informasi lalu lintas, kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND. Terima kasih telah menonton!